Setelah roadshow ke beberapa kota di Indonesia, Net Good People kali ini juga hadir di kota Bandung. Tak hanya menghadirkan keseruan, Net Good People Bandung juga menghadirkan sosok inspiring, yakni Melissa, sang driver ojek online yang sempat viral. Komunitas Net Good People tak henti-hentinya menyebarkan nilai positif ke seluruh penjuru tanah air. Hari Minggu, Net Good People kopi darat di Vitamin C Cafe Bandung Jalan Golf Dago Bandung. Berbagai keseruan dan kekompakan dihadirkan dalam Kopdar kali ini, salah satunya sharing session bersama News Producer Rizka Ramdhani dan News Presenter KC Anjana Demira. Para Net Good People Bandung pun dengan seksama menyimak dan memperhatikan pemaparan dari Rizka dan Anjana. Mereka diberi kesempatan untuk unjuk kebolehan menjadi Presenter Net. Kopdar Net Good People Bandung kali ini juga menghadirkan driver gojek baik hati yang sempat viral di media sosial, Melissa. Melisa, driver cantik ojek online asal Bandung pada 13 Oktober 2017 lalu memberikan sepeda untuk kakek renta bernama Sujono. Semua bermula saat Melisa melihat kakek Sujono mendorong sepeda tuanya yang sudah tak layak pakai. Driver ojek online ini mengajak netizen untuk menggalang dana bagi kakek Sujono dan berhasil mengumpulkan dana 11 juta lebih dari 125 orang donatur. Jadi kopdar di Net Good People Bandung ini keren, karena banyak orang-orang keren gitu. Maksudnya banyak orang-orang baik yang bergabung di Net Good People ini, jadi menyatukan orang-orang baik yang ingin inspirasi terus gitu. Dengan semangatnya mereka, terus usahanya mereka, ya menurut aku jauh lebih baik lah, keren lah gitu. Ini seru banget, tempatnya asik, orang-orangnya juga seru. Dan mungkin di sini yang membedain dari kopdar yang lain, karena di sini didatangkan juga sosok inspiratif anak muda namanya Melisa, di mana dia juga bisa membantu sesama dengan sosial media yang dia punya. Jadi semoga ini juga bisa menginspirasi teman-teman Good People Bandung, supaya juga bisa saling berbagi begitu ya dengan sesama, dan bisa mendapatkan manfaat juga nih dari kopdar yang diadakan di Bandung. Komunitas Net Good People dibangun untuk menjadi wadah generasi milenials bersama-sama melakukan kegiatan positif, saling menginspirasi agar berdampak bagi banyak orang. Jimmy Martino melaporkan untuk Net.